Halo, Kandepela. Saat ini saya lagi ada di Visipol Atma Jaya, Jogja. Dan melihat ada beberapa pameran yang mau ikut sertakan Disable. Pertengahan September 2024 lalu, saya bertemu dengan para ibu penyandang Disable Rungu lulusan Lembaga Pendidikan Tunarungu Dena Upakara Wonosobo di Atma Jaya, Jogja. Di tengah penyenggaraan konferensi media, para ibu ini berpameran. Sehari-hari mereka berjualan kerajinan. Ini dilakukan karena setelah lulus, para penyandang Disable kadang sulit mendapatkan pekerjaan. Di konter pameran lain, saya juga mendatangi gerai Kappable Coffee, sebuah kede kopi di Jalan Kaliruang, kilometer 13,5 di Jogja, yang juga dikelola para penyandang Disable. Kappable Coffee merupakan unit usaha di bawah pusat rehabilitasi Yakum yang berdiri sejak tahun 2019. Tidak seperti kafe pada umumnya, kafe ini dalam operasionalnya melibatkan barista penyandang Disabilitas. Selain itu, Kappable Coffee juga menyediakan pelatihan bagi para penyandang Disable yang ingin belajar terkait pembuatan kopi. Cafe ini menjadi media untuk mengamanyakan hak Disable untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja. Terima kasih. Terima kasih.